Intro 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 Open your mind, open your eyes And behave in your life Do the best Itu tidak lain, itulah dalam hidup Kalau Yesus Kristus waktu hidup di bumi melakukan hal yang terbaik dengan itu Kristus yang salah Tapi bukan manusia yang itu Karena Allah itu loh, dia itu Ya ada, kita bersahat Jadi dia yang teman di sekitar kita dalam hidup luar Itu luar, itu best you like We happy di tengah keluarga Dalam komunitas seperti bu Happy Dengan murid-murid happy senang Kapan lagi? Kalau udah mau ke mata nggak bisa happy lagi Iya kan? Yang saat kita masih mengapas ya Sementara relasi kita dengan Tuhan yaitu dalam roh dan kebenaran, iya kan? Nah saya mau kasih Jadi gini, nah ini ayat-ayat ini Iya kan? Jika kau ada di laporku aku akan Kau berbuah Apa buahnya? Ya Kristus Jangan bilang buah apel Buahnya yaitu Kristus Di dalam alam pikiran kita Kita ingin menceritakan siapa Kristus? Buahnya Dan kita mengenal Lebih dalam, lebih dalam Siapanya Makanya kita tetap lebih mengenal Siapa itu Kristus Dan kemudian 25 ayat 17 Kata-kata Jadi Siapa yang ada di dalam Kristus Ada itu Ada betul-betul ada di dalam Kristus Maka apa? Yang menjadi sudah baru Yang lama telah berlalu Yang baru sudah datang Jadi ada di mana? Ada di dalam Kristus Nah kalau Kristusnya belum ada Masih belum datang Maka Saudara tidak pernah Menjadi cinta baru Cinta baru Iya bener Tapi di gereja Di baptis di gereja Gue bilang boleh cinta baru Tapi Kristusnya belum ada Belum datang Saya kasih tunggu-tunggu Artinya apa? Anda Kita Apa ya? Bertolak belakang Pemang-mangat pikiran kita Dengan anda yang kita percaya Itu bertolak belakang Ingat Allah itu Rom Rom Itu yang harus dikendu Kristus itu adalah Kalau dibaca 1 Korintus 15 E45 Ya Adam yang awal Yang Adam yang awal Itu menjadi apa? Maluk hidup Adam yang lahir It's not about Christ Menjadi apa? Rom Yang menghidupkan Apa itu artinya? Rom yang menghidupkan Inginkan? Di taman Eden Dikatakan apa? Di taman Eden itu ada Pohon Tidak pernah dijelaskan Selama ini Saya dari kecil juga tidak pernah dijelaskan Istana bahwa Apa? Kenapannya? Kristus Yesus Sebagai Rom Yang menghidupkan Maka di Galatia 5 E25 Dikatakan Kalau hidupmu dibimbing oleh roh Oleh roh Maka kau dibimbing oleh roh Hidup oleh roh Siapa? Ya Kristus itu Kalau kita bicara roh Jangan berkata itu Rok kudus beda Kristus beda Nah itu Kristus itu Dia jadi manusia Karena dia Langsung arti di Galatia 5 Ada darah Yang kudus terjuruh Setelah ini Dia kembali kepada penatuk Kawannya Yaitu roh Ada amin Itulah Kristus 1 Petrus 3 ayat 18 Katakan Dia mati dalam kunjung manusia Dibanggirkan dalam roh Sama jelas sekali Dia menampangkan dirinya kepada murid-murid Kenapa dia menampangkan? Arti Kalau dikatakan Yesus menampangkan diri kepada murid-murid Apa? Esensi di dalamnya Sebetulnya dia gak bisa kelihatan Makanya Maka dia menampangkan diri Kan dia tidak terlihat Itu sama dengan Tuhan menampangkan diri kepada abad-abad Kejadian 18 mulai dari ayat 1 Itu Tuhan menampangkan diri Bahkan bahkan ada yang sampai segala Yesus akan ikat kakak Tapi jangan kita terus mimpi Kita akan seperti Yesus Kita juga bisa ditembus tembok nanti Kita ada di dalam dia Nah Kita ini sudah dilahirkan Kita sudah mandi bersama dia Dibanggirkan bersama dia Dan hidup di dalam dia Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini Bapak Ibu lihat ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini No We don't talk about ini Kita talk about The spiritual thing Kenapa ya Yang Apa Spiritual Yang rohani Jadi secara raw Manusia baru saudara Nah ini Manusia spiritual Manusia ilahi Jadi kita ini sekarang Sudah mengenangkan Tumuh rohani Ada tubuh alami Ada tubuh rohani Jadi kita Selama kita masih Pernas kita di Gua Satu kita hidup di Tumuh alami Karena kita ada di situ, tidak terlihat oleh mata. Karena 20.18 sebetulnya apa? Kami tidak memperhatikan hal yang terlihat. Karena hal yang terlihat itu sifatnya sebenarnya. Tapi kami fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Dan hal-hal yang tidak terlihat itulah, itulah yang terlihat. Nah kita sekarang mau memikirkan yang kakak atau yang seputar. Isti penolak. Kalau kita tidak tahu, kita mau melihat dan percaya. Ya salah kita sendiri. Kalau tidak melihat kita, bapak saya. Berarti jiwanya tidak kenal dari itu. So, karena keselamatan saya mengatakan. Engkau telah mencapai tujuan Tuhanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwanya. Nah kalau jiwa kita tidak mencapai ketenangan. Pemanaman, pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa mereka. Kita tidak penting kalau kita telah bersatu dengan dia. Ya mungkin kita sendiri. Karena dalam hidup ini masih mencari, mencari, mencari. Pencarian yang tidak selesai-selesai. Hanya kita mungkin sendiri, saudara. Kalau saudara sudah menangkap kebenaran, yes. Pasti saudara. Kalau pergi, dalam hidup. Baik di luar tempat, kalau di rumah di kantor. Itu sudah tidak ada lagi yang mau di apa. Di pikiran kita hanya memikirkan. How? I will not to be best in my life. Rancangan apa? Apa-apa yang bisa dikerjakan. Untuk menembangkan sesuatu. Untuk memberikan dampak kepada diri bersama. Kita akan memikir bersama. Itu yang saya sendiri. Kalau saya ingin memikirkan diri, saya. Saya jadi anggota DPR. Tapi bagi saya ingin. To build generation to generation. Bagaimana kita membangun generasi. Untuk generasi yang luar biasa. Bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Nah itu yang kita ingin tahu. Jadi, Bapak Ibu, The Almos ada di sekolah kami ya.